Intro Rabu, 26 Januari 2022, Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan kegiatan vaksin booster Pfizer yang bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi. Sasaran vaksinasi ini masih untuk pegawai dan honorer dan lingkungan kejaksaan yang mana pemberian vaksin ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas pegawai kejaksaan tinggi Jambi. Sekaligus membantu pemerintah dalam menekan angka melanjaknya kasus COVID-19, terutama mengantisipasi varian terbaru. Dalam pelaksanaan vaksin ini, tampak petugas medis juga mengajak tamu yang berkunjung untuk melakukan vaksinasi yang diketahui merupakan anggota lembaga adat Melayu Jambi, Hasan Basri Jamit. Kami datang ke kejari ini, Kejaksaan Tinggi ya maaf, itu dalam rangka mengadakan konsultasi dan hubungan silat rahmi dengan Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi dalam rangka untuk upaya pemberian gelar dengan Kejagung, yaitu gelar adat Melayu Jambi. Jadi tentu ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan dengan Kejari sehubungan dengan pemberi gelaran tersebut. Di samping itu kebetulan di Kejaksaan Tinggi ini ada acara vaksin viser, maka kami ikut vaksin viser. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi yang ketiga, punya vaksinasi booster untuk dikejati dengan jumlah sasaran 70 orang lebih. Jadi vaksin yang digunakan saat ini adalah vaksin viser yang sistem penyuntikannya sama hanya dosisnya saja yang setengah daripada dosis di awal. Dan syarat untuk yang boster hari ini adalah yang mereka sudah 6 bulan minimal dari vaksinasi kedua dan artinya sudah di atas 18 tahun usianya. Kalau dampaknya sama aja mbak dengan vaksinasi yang lainnya tergantung daripada sistem imun tubuhnya juga. Jadi paling yang sering dirasakan adalah rasa pegal di bekas suntikan. Karena memang tempat penyuntikannya sama, di jaringan otak kita suntik, jadi paling ada rasa pegal ya. Kalaupun nanti ada demam-demam atau apa, tapi tidak. Dalam satu-dua hari reaksinya akan hilang. Dari Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Tim Adyaksa TV Jambi melaporkan. Dari Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Tim Adyaksa TV Jambi, Tim Adyaksa TV Jambi.